Selamat pagi Pak Bisa berjumpa lagi dalam curahan hati perempuan Sebelum kita memulai ini ada berita yang patut kita simak bersama Ada seorang ayah di Kalimantan Timur yang memperkosa anaknya Dan kemudian membunuh 4 anak-anaknya yang lain Saya mau tanya sama Mbak Fera dulu nih Mbak Fera nih fenomen apa lagi nih ada ayah ke anaknya sendiri Dan anak kandung, bukan anak-anak atau anak-anak sendiri Gimana Mbak? Aduh ini bener-bener Penyesakan ya Kita sebagai perempuan, sahabat perempuan Karena ternyata ini perhatian buat rekan-rekan sahabat perempuan Kita di rumah terpasuk penonton di studio Ternyata pelaku kekerasan seksual, kekerasan fisik pada anak itu gak jauh-jauh kok Pasti orang-orang di sekitar lingkungan kehidupan anak itu sih Mbak Maudie Iya Mbak dan ini berita yang kita terima ini dilansir dari lamandetik.com ya Jadi bukan sekedar gosip atau kabar buruan kita baca beritanya Mbak Oki ada yang mau disampaikan juga mamah nih Iya binatang buah saja tidak mungkin menerekam anak-anaknya sendiri Itu binatang Nah ini manusia yang sudah Allah berikan hati yang baik, akal pikiran Tapi tidak digunakan sebagaimana fungsinya Jadi balik lagi nih ke zaman jahil ya Jaman-jaman kebodohan Iya tapi memang mungkin karena anda disakan-disakan ya Entah disakan ekonomi atau tekanan sus Atau apa seperti sahabat perempuan kita yang nanti akan kami datangkan disini Ketika suaminya mengalami kecelakaan dan tidak mampu menerima kondisi fisiknya Maka ia melampiaskan dengan kekerasan kepada istrinya Sahabat perempuan kita yang pertama Dan sahabat perempuan yang kedua adalah Seorang perempuan yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari suaminya Dan tidak pernah melakukan tanggung jawab sebagai kepala keluarga Selengkapnya bersama kami dalam curahan hati perempuan Pemirsa tahukah anda bahwa hal yang paling besar di muka bumi ini Bukannya gunung, bukannya lautan Melainkan hawa nafsu Yang apabila tidak berhasil kita kendalikan Mampu menarik kita semua dalam keterburukan Baik dan sekarang saatnya saya langsung mengurang sahabat yang terkuat Yang pertama yaitu Ibu Fitri Ibu Fitri, selamat pagi Ibu Fitri Terima kasih sudah datang kecerahan hari bersama saya Kita langsung ketemu dengan Ustazah kita Pak Omri Sutiana Dewi Ada psikolog kita, Pak Rosi Nanggaranguli Silahkan ke tengah-tengah gue Baik Ibu Fitri Sebelum kita ngobrol-ngobrol saya juga mau nyapa ada tamu kehormatan kita Biasanya tiap pagi yang laki-laki disini perwakilan cuma semua pianis kita Sekarang pagi ini ada satu lagi nih Perwakilan dari suara hati laki-laki Terima kasih sudah bergabung bersama Jura Sati Perempuan Nanti kita pengen dengar juga dari sisi pandangannya Rizal seperti apa ya dalam kursus kasus seperti ini Ibu-ibu semua terima kasih Tolong duduk di sebelahnya dokter Rizal ya Baik kita dengarkan dulu Ibu Fitri ini langsung datang ke TransTV Masih banyak yang merasa bahwa ini tuh ceritanya beneran apa enggak sih direkayasa atau enggak sih kisah-kisah yang ada di Karena terlalu dramatis Tapi ini nyata dan mereka sebagian selain mengirimkan kisahnya melalui email ya Tapi juga ada yang curhat di Twitter ya Di ECHPTTV Bahkan ini datang sendiri Betul ya Bu ya Baik kita akan dengarkan bagaimana Apa yang ingin disampaikan Ibu Fitri kepada Mbak Vera, Mbak Oki kepada kita semua Awal keselakaannya Jadi suami mengalami keselakaan Iya Dia kerja di bangunan tapi bukan karyawan istikralnya Oh iya proyeknya di satu masjid tersebut Iya di oper-oper Tapi ikuti bangunan Iya Baik kemudian Iya dia jatuh dari lantai tiga Jadi jatuhnya itu kebanting sana kebanting sini Terakhirnya dia ngedudukin besi yang tajam Jadi yang Itu yang alat selamnya itu iya Hancur Yaitunya ngeluarin darah terus selesan sampai operasi tiga kali Tapi ditanggung ya secara biaya ekonominya Sama Jokowi dulu Sama Pak Jokowi ditentu Iya Baik Tapi kondisi fisiknya Berarti alat kelam ini tidak berfungsi lagi Iya Kondisi fisik yang lain bagaimana Bu? Katanya sih tulang-tulangnya itu udah gak benar Katanya udah patah Kan gak sadarnya aja tiga hari tiga malam Sakit sekali berarti Ibu mendampingnya saat itu Iya Ibu ada di situ Iya Sampai akhirnya pulih setelah berapa bulan Bu? Setahun Setahun Iya Baik Dan setelah akhirnya pulih dengan kondisi yang tentunya menyakitkan Dan penuh perjuangan ya Bu ya Kemudian apa yang terjadi? Dia galak Jadi galak Iya Tampunya galak Bener-bener galak Sebelumnya gak pernah galak? Sama sih galak juga Cuman ini mah galaknya bener-bener galak banget Galak banget itu seperti apa sih Bu? Pokoknya kalau misalnya nih Mau makan Gadang dimakan Namanya juga kan Saya cuman nyuci ya Disuruh-suruh orang Kadang suka kadang nyuruh Dia marah-marah Pancinya itu getok-getok sama dia Makan, makan, makan Saya gini Ntar dulu ya Ntar mau nyari duit dulu gitu Marah dia Pokoknya galak banget Galaknya galak Marah-marah bicara aja Atau juga ikut fisik? Iya, mukul Mukul ini? Mukul Pokoknya semua badan saya itu udah kenyang Dipukulnya sama dia Dipukulnya pake tangan gitu? Iya, pake tangan Pake tangan ditonjok gitu Dalam kondisi apa Kalau dia marah seperti itu Sampai ibu dipukul dan ditonjok? Mabok dia Oh dia juga mabok? Iya, soalnya katanya dia Udah males hidup Katanya udah nge-normal Katanya jadi buat apa Katanya hidup kayak gini Kata dia gitu Ibu setelah kondisi suami puli Suami akhirnya masih bisa bekerja lagi Atau bagaimana? Nggak ada yang aja kerja Nggak bisa kerja? Iya Dia kalau kecapean dia menggigil Ngilu tulangnya ya? Iya, kedinginan dia kalau kecapean Jadinya kadang aja kerja Jadi tidak kerja? Iya Akhirnya menjadi beban kepada ibu? Iya, semuanya saya Anak saya Tiga Yang pertama akhirnya saya paksa suruh nikah Kata saya udah teh nikah aja buat ngurangin beban mama Tidak ada yang buat dimakan Saya suruh nikah Terus yang kedua ini Tidak sekolah Berhenti Yang kecil Sekolah sih sekolah baru ini kena satu Dan ibu menghidupi keluarga dengan menjadi buruh cuci Baik Yang paling rasa Ibu rasanya paling tersiksa Merasa paling menerita itu ketika Kejadian apa ibu yang pertama Kena? Kan Ada Saya dapat surat dari sekolahan Suruh melunasin utang-utangnya itu Biaya pendidikan Di sekolah Iya Terus saya unjukin Kata saya gini Ini ya Ini surat dari sekolahan Gitu Terus Kata dia Udah gak usah sekolah Katanya gitu Udah tuh Saya diem aja Ini ibu Kalau kekerasan ibu Tadi kan dipukul di tonjok Tapi Tidak ada kekerasan yang melukai ibu kan Maksudnya selain hati pastinya ya bu Luka Itu hidung saya Digigit Digigit Sampai berdarah Sama suami Iya Dia udah Dia udah kesel Dia udah pusing Dia tari Digigit hidung ya? Tidak ada Tapi Itu yang paling-paling Yang paling sakit itu bu Atau ada lagi Banyak 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 Saya sampai Jerit-jerit Waktu itu dia udah Langsungin pisaunya gitu Kepala saya Tadi dia gini Gue bunuh lu Mati lu Gitu Ini Mbak Fera Kita mungkin bisa melihat ya Bahwa Tragis Tragis memang Seorang laki-laki Kebanggaannya Dan alat kelaminnya Tidak berfungsi Kemudian fisik juga tidak mau Pasti melukai harga diri Lucunya dimana Kenapa saya masih Lihatnya lucunya Jadi jangan-jangan Jadi ibu jangan terlalu Pasti tadi tragis Buat anda ya bu Tapi maaf Saya membantu anda Melihat dari kacamata laki-laki Juga bukan Karena dokter Rizal Tapi karena begini Ketika laki-laki Tadi Yang fungsi fisiknya Normal Ada yang hilang Satu yang vital pula Kemudian tiba-tiba Laki-laki Yang usia dewasa Yang harusnya dilihat Dari pekerjaannya Tiba-tiba Stop pekerjaannya Yang dirusak tadi betul Adalah ego Dan keakuannya Jadi sebetulnya Kemarahan pasangan anda Kepada anda bu Kebencian kepada anda Itu bukan ditujukan pada anda Loh ya Jangan keliru menanggapi ini Ini adalah kemarahan Kebencian atas diri Dan kehidupan yang dia rasakan Seolah-olah dunia ini Tidak hadir untuk dia Sejak kecelakaan tersebut Jadi hati-hati Yang kedua Karena perasaan kemarahan Tadi ya Manifestasi depresinya Agresinya Semua akhirnya dituangkan Ke orang-orang terdekat Sebetulnya Yang kedua Dampak dari kecelakaan tadi Jangan-jangan Masih ada trauma Yang membekas pada pasangan anda bu Yang dia aja sukar Untuk hadapi Kepasih sendiri Ketika anda juga sibuk Untuk bekerja Dan mengurus anak Ya sudah Ini pasangan Ada laki-laki yang Akhirnya Harus bertahan Untuk dirinya sendiri Tentu kemarahan Dan kebencian Kira-kira begitu Mbak Maudi Jadi Ini kompleks Akhirnya keluarga Jadi disfungsi Ini jadinya Suami-istri yang harusnya Saling support Satunya roboh Udah goncang Semua Iya Semua bertumpunya Kepada ibu ya Suami Ke anak-anak Semuanya berarti ke ibu Pernyataan saya juga Akan minta pendapatnya Rizal Dan juga Oki Setelah yang satu ini Tetap bersama kami Dalam curian hati perempuan Kami akan selesai Terima kasih Masih bersama kami Dalam curian hati perempuan Ada ibu Fitri disini Yang menceritakan Betapa suaminya Mengalami kecelakaan Di tempat kerja Yang menyebabkan Alas vitalnya Tidak berfungsi Dan kondisi fisika Tidak memungkinkan Dia untuk kembali Bekerja Yang akhirnya Menyebabkan suaminya Melakukan kekerasan Fisik juga verbal Kekerasan fisik Tadi kalau tidak salah Idungnya Sumpah diapain ibu Digigit Boleh lihat Ada bakalnya Iya digigit Sama di Ituin tuh Ada Ada dua Di Sini sama ini Iya Itu dijahit ibu Akhirnya Enggak Gak pake kopi Pake kopi Iya kan darahnya Kan gak berhenti-berhenti Jadi ibu gak bawa Ke rumah sakit Enggak Gak punya duit Enggak punya duit Untuk bawa ini Meli Kemudian ada hal-hal lain Enggak berpada Kekerasan yang dilakukan Kepada ibu Sering Dia Sering Kulit saya Iya Ketika ibu sholat Katanya sempat Iya Diinjek Diinjek ininya Diinjek tiga Iya Diinjek tiga kali Kenapa ibu Ibu lagi salat Dia Enggak tahu itu Yang pas saya nyodorin Surat dari sekolahan Yang harus dibayar Kirain saya mah dia Enggak marah Enggak taunya Tahu-tahu Duk-duk aja gitu Terus Sayangnya Ya Allah Ya Robi Begitu Saya gak berani Ngomong kencang Soalnya kan Kontrakan Takut ada yang denger Terus Dia keserimput Keserimputmu Kena yang Saya pakai itu Dia jatuh gabruk Aja Tuh dia ngejerit Kata gini Aduh Ini operasiannya Sakit Sakit Terus Sayangnya lupa Sampai ngomong gini Mampus loh Saya langsung kabur Gitu aja Udah 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 Galak Mbak Mbak Oke Sebenarnya Tunggu-tunggu Tadi saya juga mau tanya Jadi Halisnya seperti itu Ibu akhirnya mengambil Alih tanggung jawab Ibu bekerja sebagai Buruh cuci Dan kemudian Apa yang dikatakan Dengan ibu Mencari buruh cuci Katanya dia gini Makanya Jangan jadi tukang cuci aja Duitnya sedikit Katanya gitu Jadi apa dong Disuruh jadi itu Yang Perempuan itu Yang suka di jalanan Melacur Iya 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 Ibu Saya Saya memahami Perasaan ibu Saya mengerti Perasaan ibu Saya turut Perhatikan dengan Apa yang ibu alami Ketika saya mendengar Cerita ibu Itu hati saya Terasa teriris-iris Karena Sang suami perlu bantuan Ibu juga perlu bantuan Jadi gak cuman ibu saja Tapi sang suami juga Seperti itu Kita harus paham dulu Ketika seorang laki-laki Alat vitalnya rusak Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Barang Kemudian tidak bekerja Percaya dirinya runtuh Laki-laki itu butuh Eksistensi Kita lihat nih Anak SD aja Ayah bekerja Ibu Mau masak di dapur Itu anak SD loh Itu aja seperti itu Jadi kalau misalnya Ada seorang laki-laki yang di PHK Atau tidak bekerja sama sekali Hancur semua Kayak seakan-akan dunia Udah gak ada lagi Sehingga yang dibutuhkan adalah Dari sang istri Adanya toleransi yang jauh Lebih besar Daripada sebelumnya Pengertiannya harus double Karena dia fisiknya masih sakit Dia percaya dirinya runtuh Belum lagi omongan di luar sana Wah suaminya tidak bekerja Wah suaminya begitu Dia butuh bantuan Bantuan dari siapa Dari orang yang paling terdekat Yang paling dicintainya Saya bisa memahami Ketika suami begitu marah Sudahlah sakit fisik Tidak percaya diri Sedih di hatinya Kemudian ibu serahkan Dia gak punya duit bu Ibu serahkan Nih uang sekolah Tunggakan anaknya Banyak banget Adalah sikap yang wajar Ketika suami kembali marah lagi Jadi menurut Saran saya adalah Ibu sudah membina rumah tangan selama 20 tahun Sudah ulut Lika-likunya sudah banyak Kekompakannya dikuatkan lagi Ibu ngudu Ibu sholat Ibu ngomong baik-baik Dari hati-hati ke suami Maafkan saya kalau saya salah Maafkan saya kalau kata-kata Saya menyakiti kamu Saya mencintai kamu Apa adanya Saya menerima kamu Apa adanya Yuk kita mulai lagi Dari awalnya Bapak kan gak bisa kerja keras Gak bisa kerja fisik Kayak dulu Kulih bangunan Tapi Bapak bisa kerja Misalnya di rumah Kerja apa gitu Kita buat usaha lagi pelan-pelan Yang tidak Mengakibatkan fisik terlalu berat Nanti Bapaknya merasa dihargai Dicintai Ada yang mendukung Nanti Ibu juga pelan-pelan Akan terbantu oleh suami Dengan sikapnya pelan-pelan berubah Baik coba sekarang kita menonton Dari Rizal ya Dari sisi laki-laki Apakah seperti apa yang disampaikan Mbak Fera dan Mbak Kitu Betul Gimana kalau dari pandangan Rizal Oke terima kasih Kalau menurut saya Itu benar Jadi kita sebagai laki-laki Ya ini dari sudut pandang laki Saya sebagai laki-laki Apalagi kita sudah masuk Di rumah tangga Kita punya dua tanggung jawab Yang sangat besar Kalau kita sebagai laki-laki Yang pertama adalah tanggung jawab Secara fisik Artinya kita tanggung jawab Secara ekonomi Kita menunjukkan ekonomi Keluarga, istri, dan anak-anak kita Yang kedua adalah batin Artinya Batin kita menunjukkan Kebutuhan yang tadi Yang rusak yang tadi Nah Kita saja sudah tidak bisa Menunjukkan kebutuhan ekonomi Itu kita Saya sendiri merasa bersalah Kepada diri sendiri Dan akhirnya Ini orang lain Yang bisa menjadi rasa bersalah Kalau saya tidak bisa Memanage diri saya secara baik Apalagi yang kedua Ini benar-benar butuh Dealing yang sangat-sangat besar Karena kasusnya sangat jarang Nah dari segi kesehatan sendiri Kalau laki-laki secara Maaf fungsi seksualnya Tidak berfungsi Sebagaimana dia seorang laki-laki Itu gilinya lebih besar Daripada fungsi yang tadi Karena Apa ya Norma di negara kita itu Seakan-akan Kalau pergaulan Apalagi laki-laki itu Kalau ini tidak berfungsi Itu benar-benar Maaf fungsi Memalukan ya Jadi Saya susah Dengan diri saya sendiri Nah Itu kalau dari sudut kesehatan Itu memang benar bu Mungkin ibu dari Sebagai seorang istri Mungkin bisa maklumi Karena Terus terang itu sakit Kalau ini tidak bisa tersalurkan Ini sakit Dan Ada migren Dan lain-lain Dan itu Bisa jadi emosi Jadi yang awalnya migren Sakit jadi emosi Jadi Dan dari sudut kesehatan Kita sendiri Apa ya Memanage orang itu Dengan cara Gimana lingkungannya Atau keluarganya Menyuruh Pertama ibadah Olahraga Dan lakukan hal-hal positif Yang lain Baik Terima kasih ya Riza Mbak Kera, Mbak Mokki Dan Riza juga Tadi kita ada membahas Bahwa ini Kita mulai dari sudut suaminya Tapi Kita juga harus mencoba Men-support ibu ya Dalam kondisi seperti ini Gimana nih Ibu mungkin akan mencoba Memahami kondisi suami Tapi kita juga perlu Mendukung ibu Dengan bentuk seperti apa Sementara itu Kami juga membuka Lain telepon Silahkan dilihat Nomor teleponnya Jika ada masukan Tanggapan Silahkan kami tunggu Di curang hati perempuan Sambil menunggu respon Anda Kita dengarkan Mbak Kera Untuk masuk Jadi tadi begini Mbak Maudi Betul sekali Itu katanya Mbak Mbak Riza tadi ya Bahwa Terluka dia Saat laki-laki yang Dengan temperament yang keras Dari awal terluka Manifestasinya kan keluar nih Ya Maksudnya Demenian orang-orang terdekat Sehingga Anda akan terus jadi korban Bu Jadi yang mesti kita lakukan Padahal menurut Ustaz Oh kita ini 20 tahun itu Sudah indah sebetulnya Ada satu hal Jangan-jangan Tuhan punya cerita Di balik ini semua Suami Anda Nggak meninggal loh Nggak mati loh Dalam kecelakaan yang tragis Tapi tetap dihidupkan Artinya Anda PR Buat suami Anda Anda adalah malaikat pendukungnya Anda adalah malaikat pendukungnya Yang membawa Berikan pemahaman pada pasangan Saya Tuhan ternyata tidak Mengambil nyawamu Kita tetap dikumpulkan sama-sama Dalam situasi yang seharusnya Penuh cinta kasih Saling support Itu yang dukungan yang paling besar Sebetulnya Bikin pasangan merasa bahwa Dia punya PR lain dalam kehidupan ini Anda adalah supporter Terima kasih Ibu boleh sampaikan Ibu harapannya apa Ibu inginnya seperti apa Ibu coba sampaikan di kita Saya maunya Ya walaupun Nggak punya Walaupun susah gitu Jangan galak Jangan galak Bu Iya Jangan galak Sabar Sabar Jangan dikit-dikit gebuk Dikit-dikit gebuk Saya juga mau Nyari duit yang banyak Gitu ya Tapi kan emang Keadaannya kayak gini Mau gimana lagi Minta pengertian Iya Sabar ya Baik Ibu seperti yang disampaikan oleh Mbak Fera, Mbak Oki, dan Mas Riza Semoga ibu juga bisa mengerti Memahami kondisi suami Tapi di samping itu Ibu juga harus menjadi Perempuan yang kuat Yang berjaya Ibu melindungi diri ibu Jangan dibiarkan terus-terusan Menjadi korban Digebuk-gebukin ya Tapi ibu Sudah menyampaikan Bahwa ibu rela Menjadi kepala keluarga Mencari pekerjaan Untuk bisa menghidupi rumah tangga Ya Baik Kami juga sampai menunggu Telepon dan komentar Dari sahabat perempuan Di line telpon Atau di twitter Kami di ECHB TTV Kami akan istirahat jenok Dengan sahabat perempuan Kita yang kedua Sesaat lagi Baik Kita akan mulai lagi Bincang-bincang Mengenai Cerahan hati perempuan Tadi ada Rizal disini ya Rizal Ini mewakili suara Hati-hati Hati laki-laki Gitu ya disini ya Karena memang selama ini Selalu kisah yang disampaikan Oleh sahabat perempuan kita Memang tidak selalu Jauh dari Hubungan dengan suami Dengan ayah Dengan pacar Atau pasangan ya Jadi kita permasukan juga Dari Rizal Dan yang saat ini Keduanya adalah Suami pertamanya Sering sekali selingkuh Dan membawa selingkuhnya Ke dalam rumah Ke rumah dia sendiri Dan melakukan Perhubungan intim itu Di dalam rumah sendiri Seperti apa Kisah selengkapnya Saya langsung mengundang saja Sahabat perempuan yang kedua Ada ibu damar disini Silahkan Terima kasih ibu damar Sudah datang kecerahan Hati perempuan Silahkan selamat Dengan mbak Oki Dan mbak Vera Silahkan Silahkan Baik Ibu damar juga datang langsung ya Ke TransTV Untuk ingin cerita seperti ini Aduh ini belum apa Apa sudah menangis Sudah lama sekali Sudah lama sekali Hal ini ibu alami Begitu ya bu Dari suami pertama Saya disakitin Iya betul Suami pertama Saya cuma berdoa mungkin ini Cobaan anak pertama Nanti punya anak kedua mungkin jangan sampai begini lagi Eh kenyataan pas sampai punya anak kedua juga dia begitu terus Ibu ini dari awal memang suami seperti ini Waktu awalnya memang punya pacar begitu Itu kurang tahu mungkin katanya sih yang saya dengar Memang udah dari keturunan dari orang tuanya Orang tuanya juga dulu sering begitu Sampai tujuh kali nikah Nah ini anak satu satu Nah ini anak satu-satunya Nah ini anak satu-satunya Suami saya Memang kerjaannya begitu Saya ingat Tapi saya waktu itu Saya gak pernah nanya Cuma sekali Saya dengar Itu siapa yang kamu bawa Oh itu katanya pacar Bang Ibu tinggalnya bersama-sama suami kan Iya Satu rumah Iya Jadi dia bawa pacarnya itu ke rumah Ibu juga Ya udah pernah sekali nginep di rumah Loh ibu dimana waktu itu Saya di kamar dua kali nanti di ruang kampung Ya Allah berarti dia tahu dong ada ibu juga di situ Iya ada Tapi ditanya katanya bukan bawaan dia Bukan pacar dia Ternyata saya tanya sama supir yang pagi Karena suami Saya kan suami saya punya waktu itu Punya mobil gitu Tapi rumah masih ngontrak Sampai mobil itu dua Tapi yang begitu dia kerjaannya Ini pertama dia nikah Sampai saya punya anak dua Masih begitu terus Dengan perempuan yang sama? Iya Perempuannya gak pernah ganti-ganti Yang itu terus? Iya Kenapa saya? Karena saya udah tahan Gak tahan pak Takut nanti saya sampai nikah Akhirnya saya minta bisa Minta celai sama-sama suami saya Pada waktu itu saya tinggal sendiri Jadi anak-anak sama saya Dia sering datang ke rumah Kalau saya lagi kerja Dia datang ke rumah Alasannya katanya Mau masakin anak Mau masakin anak Karena saya kalau kerja Karena namanya di kompleksi Dari pagi pulang malam Akhirnya anak dibawa sama dia Sampai sekarang pun ngikut dia Sampai udah berumah tangga juga Masih ngikut sama babanya Dia anak itu jarang ke rumah Asal saya telepon Saya punya kesusahan apapun Dia gak perlu tahu Alasannya katanya Mama kan gak pernah ngurusin Saya katanya Kenapa kamu sekarang diri Dan susah katanya Mama hubungin Karena saya kadang-kadang suka kangen Sama cucu saya Tapi bakal ketemu Ini susah Karena saya udah kerja Selama dua tahun Saya dapat seorang metawi Saya nikah sama metawi Baik Akhirnya tapi dengan suami yang pertama Ibu sudah mengambil keputusan Untuk bercerai ya Jadi ibu tidak mau lagi Melanjutkan Melihat suami ibu selingkuh Dengan pacarnya ini Dibawa ke rumah ibu ya Baik Mbak Vera Boleh disampaikan Sementara jadi perceraiannya Mulus-mulus aja ya ibu Dengan mudah dia menceraikan anda Iya Kemudian dulu waktu menikah Waktu menikah ini Pernikahan dijodohkan Dipaksakan atau ingin dua-duanya Atas dasar cinta Iya Saya ketemu gitu Iya Iya ketemu dia Lalu lamar ibu gitu Iya Baik-baik pacaran Dan anda adalah perempuan yang bekerja juga Iya Nah Lihat ya ini statusnya agak sulit ya Buat semua perempuan bekerja Setan air malah bila perlu Ya jadi Yang pertama Disrespect Maksudnya Tindakan pasangan Bawa selingkuhannya ke rumah Itu sudah tidak menghargai pasangannya Maksudnya apa Jadi kalau memang mau menceraikan Ya ceraikan baik-baik Kalau memang punya Ingin punya istri kedua Bicarakan baik-baik Yang kedua Ternyata dia punya riwayat Keluarganya Ternyata memang Ada banyak pernikahan Dalam keluarga Ayah dan ibunya Artinya apa Jangan-jangan Pemahaman dia tentang pernikahan Oh boleh Satu laki-laki punya banyak istri kali Jangan-jangan Itu yang kedua Dan yang ketiga Bu Ini memang dilema Semua ibu-ibu bekerja Ketika semua usaha Fisik Emosi Anda Anda curahkan Kepekerjaan Untuk sebetulnya Diserahkan kepada rumah tangga Sebetulnya Untuk menghidupi rumah tangga juga Ada memang yang terabaikan Siapa yang harusnya terabaikan disana Yang pertama Anak-anak Yang kedua Pasangan itu sendiri Jadi pada saat anda dulu bekerja Suami restu Iya Restu sih Itu maksud saya Mbak Maudi Jadi disini memang pasangannya Pasangannya memang Tepat untuk diajak bekerja sama Dia gak mampu Memahami posisinya Bahwa mereka bekerja bersama Dan harusnya supporting each other Gitu satu sama lain Bagus Sudah say goodbye Itu saja sih Saran saya Ini seperti yang tadi Mbak Oki sampaikan Kalau di pelajaran sekolah Ayah bekerja Ibu memasak Saat ini ibu tidak selalu memasak loh Ibu sekarang sudah bekerja juga Karena ayah-ayahnya banyak Yang tidak bertanggung jawab Untuk memenuhi ekonomi Sekarang ibunya bekerja Ayahnya kemana Gak ada tuh di buku sekolah Seperti yang Ya Mbak Oki silahkan deh Ini pelajaran untuk Kita semua Tersawad perempuan yang ada di rumah Dan ibu-ibu semua disini Suami selingkuh Ini selingkuh ini Menggetarkan hati kita Semoga kita terhindar Dari perbuatan Atau selingkuh Atau diselingkuhi Jadi kenapa bisa ada suami yang selingkuh Pertama karena tabiatnya Makanya dalam Islam kan Perhatikan keturunannya Perhatikan dari lingkungan keluarga Yang seperti apa Tabiatnya Atau karena Sang istri Tidak memenuhi kebutuhan Sang suami Sehingga suami mencari Perempuan lain Yang merasa nyaman dengannya Jadi kita pun harus Introspeksi diri Kenapa bisa seperti itu Bagaimana bila ada laki-laki Yang selingkuh Sampai pada tahapan berzina Itu dikembalikan lagi Kepada ibu-ibu Yang mengalami hal tersebut Kalau misalnya sekali Melakukan hal tersebut Pilihan Mau menggugat cerai Boleh Mau bersabar itu lebih bagus Bersabar kalau dengan syarat Sang suami sudah bertawabat Nasuhah Berjanji tidak lagi Melakukan hal seperti itu Dan melakukan kebaikan-kebaikan Untuk menutupi yang kemarin Tapi kalau selingkuhnya sudah berkali-kali Zinanya berkali-kali Maka yang terbaik adalah Berpisah saja Supaya kita lebih baik ibadahnya Kita pujuk ibadahnya Kita tidak dizolimi lagi dengan Siksaan yang seperti itu Siksaan batin seperti itu Kita hidup masing-masing Jadi pilihan ibu adalah Tepat sekali Alhamdulillah Kasus untuk suami pertama selesai Dan kemudian akhirnya Ibu menikah dengan suami yang kedua Ini ada cerita lagi Di balik pernikahan yang kedua Seperti apa Kami akan dengarkan Setelah jadah berikut ini Dan kami masih menunggu komentar Dari sahabat perempuan Di Twitter Maupun di topon Nomor topon Yang sudah kami sampaikan Saat lagi dalam ceritaan hati perempuan Bersama kita masih ada ibu damar Yang akhirnya selesai Dengan kasus suami yang pertama ya bu Sering selingkuh Ibu ceraikan Selesai Kemudian akhirnya menikah Dengan suami kedua Yang ternyata baik-baik saja Tapi suka main judi Dan akhirnya ada problem Dengan orang tua Mertua Gimana ini bu? Iya masalahnya begini Mbak but itu kan Anak-anak masih kecil Dia waktu itu kerja di perusahaan Karena dia kalau malam Ya sama saudara begitu Pada ngomong-ngomong Akhirnya dia main judi Saya sering sakit hati Betul Kalau saya malam-malam jam 2 Kan itu ada yang namanya kompa Waktu itu pakai kompa itu Saya ambil gerak kompa Saya parahin ke tempat Main judi itu Saya gedor pintunya Saya sering-sering ngomong-ngomong Cuma saya cuma malu doang Saya seperti Ya Allah Kayaknya saya gak dihargai Banyak Punya suami Setiap hari Kerjaannya mainnya Judi terus Kalau saya kadang-kadang Kalau lagi kesel Abis sholat malam Mbak saya ngambil bata Itu saya ambil batu bata Separa saya timpuk ke rumahnya Akhirnya temen-temennya bilang Katanya Saya katanya Bini katanya Katanya orang gila Katanya kalau lagi ngomong Katanya gitu Kalau satu yang penting Suami saya bisa sadar gitu Maksudnya seperti itu Iya Selain urusan suami Ibu kan dengan mertua Sudah dibikinkan rumah Untuk tinggal sama-sama Karena suami bekerjanya Tidak mencukupi gitu Iya Kemudian rumah itu Gak mana Bu? Nah pas udah gitu Rumah udah dijual Saya dikasih warisan lagi Di rumah pinggir jalan Di depan MHT itu Kalau saya kan orangnya Gak mau diem Mbak ngeliat suami Begitu kerjaannya Anak saya masih waktu itu Masih SMP Masih sekolah semua Akhirnya saya waktu itu Dijualan Dijualan di pinggir jalan Alhamdulillah Saya usaha apapun Pertama saya jualan Itu jualan minuman Sama es buah Macem-macem Akhirnya saya bangun Tengah malam Untuk bikin nasi wuduk Lontong Jadi ibu bekerja sendiri ya bu Ini karena Suami Enggak Enggak bekerja dengan Ini ya bu Tidak mencukupi Tapi sekarang itu Juga emang ibu berdaya Emang senang Memang saya berusaha Sebenarnya bu Saya agak kehilangan cerita Tadi ibu bilang Katanya dibuatkan rumah Sama mertua Di tahun 2004 Terus ibu sudah tinggal di rumah itu Terus kemudian Apa yang terjadi bu? Rumahnya dijual itu Bakal berangkat Yang ngejual rumahnya siapa? Ibu mertua Tadi sudah dikasih ke ibu kan? Terus nama dia dijual Bakal berangkat Haji Saya dikasih warisan yang di depan Begitu Dikasih warisan rumah Jadi ditukar gitu Rumahnya di depan Tapi rumahnya tadi sudah dikasih Akhirnya diambil lagi Sama ibu mertua Sama dia Jadi karena melihat anaknya Saya juga gak mau Dapatin rumah warisan Akhirnya Dia sering main judi Saya ingin ngidarin Itu Baik Mbak Oki Saya mau tanya dulu ya Ini sama Mbak Oki Urusan masalah judi Ini suami Isri kan kesel Lihat isri Suaminya berjudi Inginya sadar Tapi dengan melakukan Seperti itu Kedua Ini hadiah yang sudah dikasih Sama matua Diambil lagi Gimana nih Mbak Oki? Itu dia Dua hal yang mau saya bahas Pelampiasan marah Dan hukum hadiah Itu seperti apa Dalam Islam Pelampiasan marah Ibu terkadang banyak hal Yang dialami Kita ini tidak sesuai Dengan keinginan kita Makanya dikatakan Kalau lagi marah Cepat-cepat berwudhu Ibu tangut Salamudzubillahim Syahtanul Rajim Ibu istighfar Dalam keadaan berdiri Ibu disuruh duduk Pasti marah Ibu disuruh baring Ibu lakukan itu Supaya Marah itu boleh Tapi marah yang terarah Caranya gimana Dengan mengikuti Steps Ibu tenangkan hati dulu Nanti kalau sudah kenang Ibu bisa menyampaikan Dengan baik Internal dulu Ke hadapan pasangan Jangan ke teman-temannya Dengan para marah Seperti itu Kemudian yang kedua Bagaimana hukum hadiah Di dalam Islam Memberi hadiah Hukumnya adalah sunnah Artinya dikerjakan Duh pahala Nggak dikerjakan Nggak mau juga Memberikan hadiah itu Salah satu cara Untuk bisa memberikan Rasa kasih sayang Antar sesama Lalu bagaimana Ketika kita memberikan hadiah Kalau orang ngasih hadiah Kita nggak boleh nolak Jangan Jangan kasih hadiah ke saya Kasih ke dia aja Jangan Karena kata hadis apa Kamu saya kasih hadiah Kata Rasul Terima Kalau kamu perlu Kamu pakai Kalau kamu nggak perlu Kamu bisa sedekahkan Dengan orang lain Jadi Kita Tidak boleh meminta-minta Tapi kalau ada orang Kasih hadiah Kita Jangan menolak Kemudian Bagaimana dengan hukum Orang yang sudah memberikan Diminta lagi tuh hadiahnya Dalam hadis riwayat Bukhara Muslim Dikatakan Orang yang seperti itu Seperti memakan Untahnya sendiri Sudah dikasih Diambilkan lagi Kecuali Hadis riwayat termizi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Kecuali Hadiah yang diberikan Orang tua Pada anaknya Boleh diambil lagi Karena kata Rasul Apa Engkau Dan hartamu itu Adalah milik Ibumu Milik Bapakmu Milik Luargamu Jadi yang lainnya Tidak boleh Kecuali Orang tua Dan itu bukan warisan Warisan itu adalah Orang itu sudah meninggal dunia Itu baru warisan Apa yang dilakukan oleh Ibu mertuanya ibu Yang merupakan ibunya juga Ibunya ibu sendiri juga Adalah Hibah Hadiah Bukan warisan Jadi Kalau misalnya Mau diminta lagi Sebenarnya Tidak apa-apa Walau sebenarnya Alangkah lebih bijak Kalau sang mertua Melihat kondisi Anak-anaknya Karena pergi ajikan Wajib Bagi yang mampu Bagi yang mampu Tidak hanya untuk yang perginya saja Tapi meninggalkannya pada yang ditinggalkan juga Baik Riza gimana nih Kalau suami Kadang-kadang suami punya kebutuhan Misalnya mungkin Pulang kerja Capek Pengen kumpul-kumpul Sama temennya Tapi kalau sampai pagi Akhirnya berjudi Dan meninggalkan istidak anak Ya coba Kalau Riza gimana Jadi Ini dua case tadi Yang berbeda Ngiris ya Maksudnya Saya sebagai laki-laki Mungkin wakil-laki Yang sedang nonton Mungkin Ingin meminta maaf Karena Sebenarnya kita semua laki-laki Tidak seperti ini Jadi Kalau kita Sebagai laki-laki Laki itu selalu punya Yang namanya hobi Nah Ini adalah salah satu hobi Yang kurang baik Dan apalagi Ini berkaitan dengan teman Bisa jadi Dia emosi Atau dia tidak mau Mendengarkan istrinya Karena Melarang teman-temannya Karena rata-rata Kita laki-laki itu Dengan teman itu Merasa kayak Teman adalah segalanya Apalagi Udah berumat tangga Biasanya Teman itu selalu menjadi masalah Mungkin Penyelesaiannya Kalau kami dari laki-laki Melihat Kalau perempuannya Benar-benar sabar Mungkin kita ada titik Jenuhnya juga Mungkin kami Iya ya Kasian gitu Suami ya Istri melihat kita Kayak gini Tapi Kalau pada saat Istri emosi terhadap kita Karena emang Kulturnya kita adalah Suami Selalu merasa superior Biasanya Tidak menerima Dengan emosi istri Itu biasanya Apalagi udah berkaitan Dengan teman ya Para laki-laki Biasanya tidak mau menerima Istri emosi di depan teman Apalagi gitu Mungkin Selain suaminya sadar Ya mungkin Istri juga harus merasa Lebih sabar Saya senang sekali Mendapat beliau ini Ya Allah Masya Allah Terima kasih Ini maklukan juga ya Karena emang dia Senang sama teman-teman Kalau lagi selama teman-temannya Datang isinya Ngamuk-ngamuk Jadi dianya malu Sama teman-temannya gitu Ini yang menarik nih Nah ini juga menarik nih Kita terima telepon dulu Sebelum hilang lagi ya Halo Sudah ada yang tersambung Kak sahabat perempuan kita Selamat pagi Halo Iya Dengan siapa bu Ibu apa Bapak nih Maaf suaranya Belum sampai ke studio Halo Iya Dengan siapa ini Iya Ini dari Ibu Ana Dari Jogja Dari Jogja Bagaimana bu Apa yang ingin disampaikan Silahkan Untuk Ibu ini Bermasalah itu Iya Sebaiknya move on aja Dan melalui Sebaiknya move on aja Kemudian Halo Iya bu silahkan bu Sayang sekali nih Signalnya gak lancar ya Ibu Boleh diulangi bu Dengan lebih singkat bu Sayang sekali Terputus Pokoknya move on aja Jadi menarik banget Tentang move on tadi Karena Ibu menyatakan Di suami yang kedua Ada tindakan-tindakan Suami yang kurang menghargai Nah dua kali pernikahan Mbak 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 Dan sahabat perempuan Tadi udah dengar dari awal Dua-dua pernikahan Pernikahan pertama Ada disrespek Suami membawa selingkuhan ke rumah Pernikahan kedua Suami berjudi dari awal Bu apa yang Memutuskan Anda kok menikah Dengan dua orang Yang dua-duanya Berpotensi Saya gak Saya gak tahu Mbak ya Waktu itu kan Yang kedua Yang kedua itu Sejak awal sudah berjudi Enggak Dia baik orangnya Waktu dia waktu Masa sekolah juga Nanti kita akan temukan jawabannya Setelah yang berikut ini Kita tetap akan kembali lagi Dalam curahan hati perempuan Sesaat lagi Sebelum untuk saya Mau minta Rizal Dunia Sebagai tamu kita Ini pagi hari ini Apa yang mau disampaikan Oke Kalau sebagai laki-laki Mungkin Triki ya Buat laki-laki Maksudnya untuk perempuan Buat laki-laki Jadi Sebenarnya Kita laki-laki itu Cuma butuh dua Pada dasarnya Kalau sebagai laki-laki Yang pertama Tetap Apalagi berumah tangga Tetap berikan Kita pengen kasih sayang Berikan perhatian Yang lebih buat kita Karena Sebenarnya Kalau saya melihat Laki-laki itu sebenarnya Lebih rapuh Daripada perempuan Kalau masalah perasaan Terus yang kedua Berikan waktu Artinya berikan waktu Untuk laki-laki itu Berpikir dan mungkin Menyendiri untuk beberapa saat Itu dari saya Berikan waktu Untuk menyendiri Dan ber Tetap berikan kasih sayang Dan kasih sayang Oke Karena ternyata lebih rapuh Jadi ditarik ulur ya Ditarik ulur Lalu kapan membiarkan Masuk goanya Kapan memberi kasih sayangnya Triki ternyata Baik Nah ini tuh sebagai istri-istri Yang punya suaminya Seperti itu Mungkin gak tau celah trikinya Gimana Mbak Jadi membiarkan pasangan Melakukan aksi kekerasan Pada Anda berdua Itu tidak dapat Namun rangkullah suami Ngerangkul suami Bukan membiarkan Dia memukul kita Atau Melakukan aksi agresif Tapi sesekali Tadi betul Dekati Pijet kakinya Siapkan perlengkapannya Sambil untuk diajak bicara Diajak bicara Di sini dari hati ke hati Ceritakan kebutuhan Anda apa Ceritakan Beri konfirmasi Bahwa keadaan rumah tambah Teran rumah tangga kita Seperti ini loh sayang Sayangnya jangan pernah lupa Terima kasih sekali Saya waktunya tuh sempit Semoga ibu bisa mendapatkan Apa ya Pencerahan Apa yang ingin diambil Tapi yang pasti saya juga Yang menginformasikan kembali Jangan lupa Ayo kalau belanja Ke Carrefour dan Transmat Karena ada diskon Tambahan 10% Dengan menggunakan Kartu Kredit Bank Mega Jenis apapun Bahkan baru yang sudah dipromosi Pun dapat tambahan 10% ya Jadi Ayo tetap kembali Ke Carrefour dan Transmat Dengan kartu Kredit Bank Mega Sekaligus saya mengucapkan Terima kasih untuk Riza Sudah datang Kapan-kapan datang lagi ya Bisa memberikan pencerahan Sudah di suara laki-laki Oke makasih Mbak Farah Terima kasih Ibu-ibu semuanya Terima kasih sudah datang Kita besok akan ketemu lagi ya Di curahan hati perempuan Dan terima kasih juga Yang sudah memberikan tanggapan Dan telepon Kita akan coba lagi besok Untuk menerima Apa aja respon-respon Yang akan disampaikan oleh Sahabat perempuan Dalam curahan hati perempuan Jadi pamit ya Sampai ketemu besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih